Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dimanapun Anda berada 1 Agustus 2023 Mari kita saksikan kembali kabar terbaru dari tol IKN segmen 3a tepatnya di STA 27 km 8 tol Balsam dan di depan ini adalah bundaran tol kilometer 13 Karangjuang berikutnya yang arah sana adalah pintu gerbang tol Karangjuang kilometer 13 kita saksikan nanti di kilometer 8 tol Balsam atau tol Karangjuang yang manggar tepatnya di kilometer 8 di depan ini adalah pintu gerbang tol Karangjuang ke arah sana ke arah IKN via kilometer 38 dan ke Samarinda arah sana kita saksikan di hari ini perkembangan terbaru di STA 27 tol Sekarangjuang Manggar kita putar ke arah selatan saudaraku Oke kita putar kembali ke arah Bundaran tol kilometer 13 Karangjuang yang sebelah kanan menuju KKT Karyangok pelabuhan peti kemas di sana yang sebelah kiri menuju Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ke Balikpapan Timur juga ke arah sana kita saksikan sampai habis video ini bagaimana progres di STA 27 di kilometer 8 tol Balsam jembatan di depan ini menuju Waduk Manggar Oke kita terbangkan di ketinggian 35 meter menuju arah selatan atau ke arah Balikpapan Timur di sana panjang dari tol ini kurang lebih 12 kilometer di depan sana tol IKN Nusantara akan tersambung di kilometer 8 tol Balsam jadi tol ini juga termasuk tol Balikpapan Samarinda ke arah sana adalah arah Balikpapan Timur terus ke arah Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sudah terlihat di depan di depan sana samar-samar kilometer 8 tol Balsam dan beberapa informasi ya 70% sudah oke ya sudah beradil bahwa warga setuju dan masih ada beberapa warga ya masih belum setuju mudah-mudahan ya semuanya berjalan dengan baik dengan adanya pembangunan jaringan tol IKN Nusantara ini semua ya dampak tentunya yang terdampak juga mendapat ya ganti untung yang diharapkan tentunya oke kita sudah mendekat ke arah kilometer 8 tol Balsam atau tol Karangjuang Manggar di depan terlihat sebelah kanan adalah gandang ayam disana juga terkena dampaknya jadet eh dari pembangunan jaringan tol IKN ini oke di depan ini adalah gandang ayam berikutnya di depan lagi ya STA 27 akan tersambung di lokasi depan ini di kandang ayam berada di posisi sebelah kanan yang sebelah kiri di depan adalah di seberang kandang ayam di sebelah depan adalah SD ya di sana STA 27 akan tersambung dengan tol Balsam kilometer 8 di sana lah ya tol IKN akan tersambung dengan tol Balepapan Samarinda hampir 1 RT ya 70% 80% terkena dampak dari pembangunan tol IKN segmen 3A Karangjuang KKT Karyangau di lokasi depan inilah ya pembangunan jaringan tol IKN akan segera dieksekusi dan mulai ada pergerakan sudah beberapa rumah sudah adil semua sudah mulai berkemas-kemas yang bisa dipakai ya diambil kembali oleh yang punya rumah nanti kita saksikan lebih dekat di bawah atau liputan bawah menggunakan drone ini juga seperti ini kondisi sebelum jaringan tol IKN tersambung dengan tol Balsam di kilometer 8 ya tepatnya lokasi ini adalah kilometer 10 kalau di daratnya kalau di hitungan tol kilometer 8 tol Balsam kita menghadap arah utara di sana ada terowongan ya di sana di jalan di bawah tol di sana yang sebelah kanan ada SD yang sebelah kiri ya kena dampak dari pembangunan jaringan tol IKN segmen 3A jadi akan membentang ke pelabuhan KKT Karyangau dan di ujung dari tol 3A di sini membentang ke arah barat di sana masih arah utara kita putar ke arah selatan saudaraku kita putar ke arah selatan atau ke balik papan timur di sana kita naikkan ketinggian oke kita naikkan di 100 meter oke di sana balik papan timur dan di depan ini juga akan terkena dampak dari pembangunan tol IKN segmen 3A di sana arah balik papan timur ke bandara Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan juga arah sana oke kita turunkan kembali dan kita lihat atau kita saksikan di bawah saudaraku bagaimana progres di sekitaran ya rencana jaringan tol IKN segmen 3A ini di panjang dari Karangjuang menuju KKT Karyangau adalah 13 km jadi tandanya di depan ini ya ada jalan di bawah tol di sini akan kena dampak semua di sebelah kiri dari tol ini oke kita turunkan drone terima kasih yang sudah tonton channel Bahmen BPN jika berkenan tinggalkan like komen dan subscribe seperti inilah Bahmen yang bisa kabarkan untuk pembangunan jaringan tol IKN di segmen 3A di Karangjuang oke kita putar ada ya satu rumah sudah mulai berkemas-kemas bersimpun ya bersimpun ya bersimpun atau ringkas-ringkas disana di depan oke kita saksikan disinilah ya dampak dari pembangunan jalan tol IKN Nusantara segmen 3A sudah dimulai sudah deal sudah mulai pembungkaran semoga semuanya lancar terima kasih telah menonton channel Bahmen BPN saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia maju selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!